Pertentangan kaum persilatan jilid tuju. Melihat demikian, tiga orang Im tidak berani berlaku sembrono. Mereka menduga dan percaja setiap ranggon tentu ada orang yang menyaganya. Dengan sengtong di depan, mereka jalan merejap seperti ular, sampai di suatu jalan di luar pagar jala kawattu, dimanapun kedapatan dua lapis pagar kaju. Disitulah mereka tampak sebuah pintu yang besar, dengan di depannya ada jembatan gantung yang medang di kereklingkis. Sekarang terlihat, di setiap ranggon ada dua buah lampu penyorot, yang dengan tentu disorotkan keluar tembok. Kotanya sunyi, kecuali suara beradunya rantai dan suara mengerjotnya penggilingan kaju. Tiga orang ini tidak berani menghampiri pintu atau jembatan gantung, sambil berjagas dari sorotannya api mereka coba cari tembok yang lebih rendah di mana mereka dekali pagar kawat. Sengtong pini dan em pedangnya congbeng, untuk dicoba menahas kawat, lapor oleh hasil yang memuaskan. Tapi di sebelah dalam di atas tanah, ada disebarkan tia cilei alah besi bercagak, yang ujungnya dipendam dalam tanah, siapa yang mengemjaknya, celakalah kakinya tubuhnya juga. Untuk membuat lubang masuk. Sengtong minta kedua saudara ong tarik pagar kawat itu, ia sendiri yang membabatinya. Mereka berlaku hati, supaya tidak sampai membuat kelenengannya berbunyi. Kawat berdur itu memang dipasangkan kelenengan. Habis pagar kawat baharulah mereka menghadapi kali yang dalam. Selagi Sengtong maju dan menginyak tepi kali yang dipasangkan batu itu, mendadak dan kedua samping menyambar keluar dua potong lempengan besi semacam sekuk, yang terus menggencet padanya tanpa ia sempat berdajah. Tapi ia digencet sebatas perut maka ia keburu kempeskan perutnya itu, hingga ia tidak terluka kecuali baju kulitnya. Cun Beng dan Cong Beng segera maju menolong dengan coba membetot dan menarik dua lembar papan besi itu, mereka tidak berhasil. Kedua papan besi itu sangat kuat bagaikan tumbuh akar. Yang antara lebih jauh dikhawatirkan ada lainnya perkakas hubungannya, Sengtong mencegah. Dalam bahagia itu, Cong Beng ingat pedang mustikal Yong Gin Kiam di tangannya Sengtong, yang lantas ia ambil, dengan pedang itu ia tabas kedua sekup. Nyata kelajamannya pedang itu, kedua sekup telah terpapas dan Senintong dapat dibebaskan. Karena ini, ketiganya tidak maju terus, sebaliknya mereka mundur akan umnetkan diri di semak. Sesudah mengawasi kesekitarnya, mereka tampak suatu benda sedang bergerak mendatangi. Mereka menahan napas Samlil mengawasi. Setelah benda itu datang dekat kelihatan nyata, itulah seorang berkeredong rumput dan memakai tudung lebar dengan tangan memegang tombak panjang seperti satu serdadu peronda. Mari, Sengtong mengajak, untuk membayangi peronda itu, sampai di suatu tanah munyul tinggi, yang ditumbuhi rumput lebat. Di situ orang itu memandang kesekelilingnya, lantas tombaknya digoderukan tiga kali di tanah, menyusul mana, dari bawah rumput itu terdengar suara orang, lalu peronda mengyawam dengan tegas, bulan hitam, angin tinggi, lantas dengan mendadak rumput di dekat kakinya bergerak, lalu terbukalah sebuah lobang guha. Peronda itu membungkuk turun, dia lenyap dalam sekejap tapi sebagai gantinya muncul seorang lain, yang dandanannya serupa. Dia ini lantas mulai jalan menggantikan meronda. Cumbeng bertiga dapat melihat tegas semuanya itu, hampir berbareng mereka lompat maju menerkam peronda itu yang satu sambar lehernya, yang lain tikam perutnya, hingga tanpa bersuara peronda itu rubuh binasa. Cumbeng seret orang itu ke pinggiran untuk dibukakan bajunya, yang terus ia pakai, ia pun jemput tombak untuk mulai berjalan seperti si peronda tadi. Sengtong dan Cumbeng mengikuti. Mereka bertindak balik ke tanah jeng tinggi tadi Cumbeng TNG menggeruk lantai tiga kali, lantas dengar pertanyaan, malam ini malam apa dengan suara dibikin dalam? Ia menjawab, bulan hitam angin tinggi segera ia lihat terbukana pintu guhas seperti tadi, maka ia lantas bertindak turun di undakan tangga. Di dalam ada menanti dua orang yang masing bersenyatakan golok yang tajam. Cumbeng sudah siap, dengan satu gerakan tangan kanan ia tikam rubuh orang yang di kanannya tangan kirinya menyambar lehernya orang yang di kiri, golok siapa ia tendang terlepas, menyusul mana. Sengtong dan Cumbeng lompat masuk akan tubruk korban itu, yang lehernya terus ditikam dengan sebuah pisau belati, hingga jiwanya melayang menyusul kawannya. Dengan cepat Sengtong dan Cuu Beng singkirkan kedua majat, yang pakaiannya pun mereka buka dan dipakainya. Hingga dengan begitu, bertiga mereka mirip dengan peronda di situ. Mereka perhatikan guha itu yang merupakan sebuah terowongan, maka mereka lalu jalan mengikutinya, sampai mereka tampak sinar api, ternyata mereka sudah berada dalam kota syukur di situ tidak ada penghuni lainnya. Sengtong bertiga menuju ke pojok tembok, lalu dengan gunakan bandering ia merajak naik ke ranggon yang sunyi, karena penyaganya asik anggelenggut. Maka dengan gampang Sengtong tikam penyaga itu sehingga mati. Ia menggapi ke bawah, dan dua saudara ong lompat naik ke atas ranggon itu. Di atas ranggon dengan tubuh separuh mendekam, mereka memandang ke bawah, ke dalam kota. Di bawah cahaja api yang suam mereka tampak pemandangan yang menggiriskan hati beberapa ratus majat hidup asik bekerja dalam siksaan. Semua majat itu rambutnya panjang dan riapan, panjang juga kumis dan jenggotnya menandakan sudah banyak tahun mereka tidak kenal pisau cukur. Meti mereka itu melek tetapi tidak ada sinarnya dan diamati tidak bisa melirik ke kiri kanan. Tubuh mereka semua telanyang, hanya memakai kancut secabih kulit, yang terlarak bersuara selagi mereka jalan. Ada mereka yang sedang mendorong penggilingan, ada yang memikul batu, ada yang sedang memukul batu. Tetapi mereka tidak ada yang menyaga atau meniliknya. Suasana itu sangat menyeramkan. Benar mereka adalah serombongan majat hidup, yang hanya tahu bekerja berat, lain tidak. Eksi. Penyara neraka dunia di Telaga Pua Jio itu bukannya hajal belaka. Itu memang suatu penyara istimewa di jaman Boan, yang diperuntukkan mengurung dan menyiksa musuh negara, yang dihukum dengan tempo tak berbatas. Sejak permulaan bangsa Boan memasuki Tionggoan, sampai masanya Kaisar Siae Chong, yang ceng, tidak sedikit pendekar bangsa Han yang rejebeluskan dalam penyara neraka ini. Untuk pekerjaan menilik, pemerintah Boan lelah pakai tenaganya banyak orang liahai yang kemaruk dengan harta dunia, hingga mereka rela menyadi. Kaki tangannya pemerintah Boan sebagai kuku Garuda, dan diberi nama bagus jaitu Hauwiye atau Siawiye, pahlawan. Korbannya adalah mereka yang menyintai negara tetapi tidak hati dalam kata dan tulisan, begitu pun mereka yang baharu disangka saja. Dan Seng Tong bertiga telah memasuki kota iblis itu, sarangnya majat berjalan. Dapat dimengerti hebatnya penderitaan semua majat hidup itu selagi hawa udara sangat dingin dan dilarut majam mereka bertelan yang tubuh, kecuali berkancut kulit dinatang. Cun Beng bertiga heran menyaksikan orang bekerja tanpa mandor atau penilik, namun bekerjanya bagaikan mesin saja. Di saat Seng Tong niat ajak kedua kawannya berlalu, tiba ia tampak Cong Beng mengawasi ke arah penggilingan dengan air mukanya berubah, seperti orang kaget dan gelisah. Maka ia pun segera mengawasi ke arah penggilingan itu. Sama sekali ada 16 majat hidup yang mendorong penggilingan besar yang mengeluarkan suara gerejat-gerejot tak sedap didengarnya. Lihatlah majat hidup yang tidak ada kumisnya itu, berbisik Cong Beng sambil menarik ujung baju kakaknya. Tidakkah dia mirip Pan Ki? Cun Beng pun agaknya terperanyat. Memang mirip sekali, sahutnya Sam Hil Manggut. Pan Ki mudah dapat dikenali. Dia tidak punyakan rambut panjang dan tidak berkumis, juga mukanya putih, beda daripada yang lainnya. Seng Tong merasa heran. Ia percajah kedua saudara itu tidak nanti keliru mengenali orang. Sesudah mengawasi sekian lama, Cong Beng agaknya hendak loncat turun untuk menolong membebaskan suteenya itu. Seng Tong yang dapat lihat gerakannya itu lantas menarik langannya. Yangan lancang katanya. Di sekitar tempat ini banyak terdapat perkakas rahasia sangat berbahaja. Tanda petik. Aku tidak dapat bersabar lagi, kata Cong Beng sambil coba mengelakkan diri. Aku ingin buktikan, orang itu Pan Ki atau bukan. Yangan, Siao Tochu Seng Tong mencegah pula. Yangan teriang bahaja dengan tiada perlunya. Mungkinkah Siao Tochu lupa bahwa kita tengah berada dalam kota iblis? Cong Beng menghela nafas. Ia awasi kakaknya. Tidak perlu lidosanya Pan Ki, tapi sekarang dia jadi majat hendupnya Su Inteng, dia perlu ditolongi, katanya. Sabar, adikku, Cong Beng menasehatkan. Kakak ini telah berpengalaman. Untuk menolong padanya, kita harus pikirkan caranya yang sempurna, yangan kita lancang memasuki mulut harimau. Belum lagi suaranya Cong Beng berhenti, di dalam penyara neraka itu segera terdengar suara lonceng, yang disusul dengan seruan yang datangnya dari tempat tinggi. Peronda di luar, awas. Pintu guha ke-6 telah terbuka. Lekas periksa. Dua kali suara peringatan itu diulangkan, lantas Seng Tong tolak tubuhnya kedua saudara Ong agar segera menyingkir, tetapi baharu saja Cun Beng dan Cong Beng lompat keluar ranggon, tiba pintu rahasia telah turun menutup, hingga Ang Hyo Chu kena terkurung. Dan lantas pula berbunyi suara kelenengan berulang. Kedua saudara Ong itu terkejut. Siao Chu lekas Seng Tong berteriak. Lekas gunakan pedangmu. Cong Beng seperti baharu sadar, ia segera membabat dengan Liong Gin Kiam, putuslah beberapa jerujinya pintu rahasia itu hingga dengan satu lompatan yang cucoan lian atau buruk walet tembusi kere. Seng Tong nyeplos keluar dari kurungan. Syukur waktu itu mereka masih belum dipergoki orang. Dengan menggunakan huwisoh, tambangnya, tiga orang ini bisa merosot turun dari atas tembok untuk lari ke mulut terowongan. Di sini api pelita telah padam, tetapi gelap gulita tak dapat menghalangi mereka kabur terus. Selagi mereka lari di dalam terowongan itu, tiba Cun Beng dengar dua kali suara keras di belakangnya. Ia kaget lapi ia segera berpaling maka ia tampak Seng Tong dan Cong Beng lelah terkurung dua buah pintu besi, yang turunnya secara tiba itu. Ingat kepada pedang Leong Gin Kin, Cun Beng segera lari balik, tanpa sangsi lagi ia serang pintu besi itu. Baharu dua tabasan, ia sudah dapat membuat lubang. Hingga Seng Tong dan Cong Beng bisa molos keluar. Ketiganya mereka keluarkan keringat dingin. Kembali mereka lari. Hati mereka lega ketika mereka tampak mulut terowongan di hadapannya. Tidak berani mereka berdiam lama di situ, mereka terus turun dari tanah munyul itu. Hanya belum sampai mereka di bawah, tiba mereka tertungkrap sebuah benda yang ngenteng, ternyata mereka telah terkurung jala. Cun Beng membabat berulang dengan pedangnya, tetapi di dalam jala ia tidak leluasa geraki tangannya. Walau beberapa lembar tali jala telah dibikin putus, namun ia belum dapat membuat lubang untuk keluar. Di jelain pihak, jala itu seperti menyadi ciut dan terangkat naik, naik ke atas tembok kota. Selaka, Seng Tong mengeluh. Aku telah mengatakan bahwa di sini banyak terdapat perkakas rahasia. Tanda petik. Cun Beng dan saudaranya di Amsachvi, mereka hanya terus mencoba pedang mereka. Entah terbuat dari bahan apa jala itu ternyata kuat sekali, putus selembar ada lembaran lainnya. Tapi segera ternyata pula bahwa jala itu berangkap dua. Jala terus terangkat naik, ketiga orang yang terkurung itu bingung sekali. Dalam keadaan berbaji aja itu, sekonyong terlihat suatu cahaja putih dari pohon lebat di samping mereka menyambar ke arah jala. Belum sempat mereka menduga cahaja apa itu, ketika mereka dengar suatu suara ledakan, lalu muncul suatu sinar terang yang mengeluarkan asap. Dan berbau belerang, kemudian menyusul jatuhnya jala itu. Sekarang dengan gampang mereka dapat loloskan diri dari kurungan jala. Tanpa berajal mereka lari pula. Lebih dahulu mereka lompati kali pelindung tembok yang di luarnya masih ada pagar kawatnya. Tidak gampang untuk cari lowongan dari mana tadi mereka masuk, walaupun mereka sudah berlari sekian lama untuk mencarinya. Akhirnya sengtong berseru, inilah kid. Mesti ada perubahan pada lowongan tadi jelui ye, baik gunakan pula pedangmu. Sengtong sudah banyak pengalamannya, ia segera dapat lihat bahwa lapisan pagar kawat telah bertambah malah yang di sebelah luar ada lebih tinggi, hingga sukar untuk dilompatinya. Kedua saudara Ong pun telah dapat lihat perubahan itu tanpa sangsi lagi keduanya menyerang dengan Liong Gin Kiam dan Taike Kiam. Kali ini mereka tidak perdulikan lagi bahwa mereka terbitkan suara nyaring dan berisik. Sebemitar saja mereka telah membuat lobang, dengan saling susul bertiga mereka loncat keluar. Baharu mereka merdeka, atau dari antara rumput tebal mereka dengar seruan pemberi ingatan, lekas gulingkan tubuh di rumput. Suara peringatan itu belum habis diucapkan. Segera di samping mereka terjadi suatu perledakan, muncullah uap hitam, tanah dan pasir terbang berhamburan syukur mereka taat pada pemberian ingat itu untuk jatuhkan diri bergulingan di atas rumput, hingga mereka terhindar dari pecahannya ledakan parit itu. Parit lainnya masih meledak saling susul. Selang sesaat suara ledakan telah berhenti, Cun Beng bertiga memandang kesekelilingnya jauh dari mereka lebih jauh pula dari tempat ladi mereka meloloskan diri, tanah telah merupakan lobang akibat gempurannya parit itu. Mereka lantas insyaf bahwa di tanah berumput itu tidak ada bahagia bagi mereka. Mari menyingkir, justru asap masih belum lenyap antaronya Sengtong mengajak. Kita ikuti terus tanah berumput ini, sampai di tepi danau. Kakak beradik Ong menurut, bagaikan tiga ekor kucing hutan ketiganya kabur, kadang mereka berlompatan akan menyingkir dari daerah berbahaja itu. Ketika akhirnya mereka sampai di tepi danau, di situ mereka dapatkan sorotan lentera dari arah kota, hingga air yang membeku merupakan es, memberikan cahaja putih bergemerlapan. Air masih membeku, mari kita lekas menyingkir, Cun Beng mengajak. Mungkin sudah tidak ada ancaman bahagia lagi. Tanda petik. Mereka lompat ke danau yang airnya beku itu. Di sini mereka lari sambil menyerosotkan diri. Gunakan pet POU kan siam tiba terdengar seruan di sisi mereka, dari semak rumput di tepi telaga. Ambillah jalan di es yang mengambang. Segera juga Ang Sengtong sadar. Toa Kongcu, kita harus mengandalkan ilmu pet POU kan siam ya kata. Kita ambil es yang mengarabamu, pasti kita bebas dari pengejaran. Akan tetapi kita berdua tidak dapat ikuti kakakku, kata Cong Beng. Itulah gampang, kita berdua pegangi pundak Toa Kongcu, biar dia lari sambil pentang kedua bahunya. Sengtong berikan pikirannya. Selagi bicara, mereka sudah mendekati es yang sudah mulai lumer, tapi masih ada sepotong yang beku mengembang. Potongan es itu apabila diinyak dapat tenggelam, tetapi tidak demikian kalau yang menginyaknya orang yang mengerti ilmu enteng tubuh pet POU kan siam itu, delapan tindak mengejar tonggret. Tiba Cun Beng merandek, dari kantongnya ia keluarkan serupa barang. Inilah sepatu peranti jalan di atas es, pemberiannya Suhu Conglu, katanya. Suhu mengatakan, kalau kita pakai sepatu ini di atas es berbareng menggunakan pet POU kan siam, kita bisa lari lebih pesat. Belum pernah aku menggunakan sepatu ini, sekarang mari kita mencobanya. Segera ia pakai sepatu itu, yang dasarnya dipasangkan sepasang beling bundar atau kristal bagaikan sepasang meta, kemudian dengan kedua tangannya ia sambar congbeng dan sentong, ia enyot kedua kakinya berlompat ke atas potongan es yang mengambang, untuk terus lari pesat bagaikan melayangnya burung laut. Senter dari atas tembok masih saja mi nyorot menerangi muka danau, hingga terlihatlah tubuh mereka. Bertiga bagaikan bayangan, sesudah mana terdengar kentongan berulang. Sengtong berpaling ke belakang, mengawasi ke arah tembok, maka ia dapat kesempatan melihat orang mulai serang mereka dengan panah, malah ia segera dengar mengangnya banyak panah kejurusungnya. Panah. Lekas seru orang tua itu cunbeng percepat larinya. Lompat sengtong berseru kemudian, dan cunbeng enyot tubuhnya melompat ke depan dengan begitu mereka lolos dari ancaman anak panah yang menyambar ke kaki mereka. Baharulah setelah berada di tempai kemana anak panah tak sampai, cunbeng perlahankan larinya. Loh tiang, siapakah orang tadi yang memberi peringatan kepada kita kemudian toa kongcu, putra sulung, ong cunbeng tanya sengtong. Aku tidak dapat mengenali suara itu. Aku pun tidak mengenalinya, jawab sengtong. Sekarang belum waktunya kita menduga siapa penolong itu, menyingkir adalah paling perlu. Kita masih belum keluar dari daerah berbahagia. Ha! Congbeng berseru sebelum habis suaranya sengtong. Lihat ia pun menunjuk ke belakang. Sengtong dan cunbeng berpaling, maka mereka pun dapat lihat di atas tembok kurungan bergulung nalknya asap tipis, dan di sampeng ranggon pengintai terlihat suatu benda diangkat, macamnya seperti papan jembatan. Papan mana bergerak membal melontarkan satu tubuh manusia yang mengenakan pakaian serba putih kedua tangannya di pentang, mantelnya terbuka bagaikan sajap. Karena adanya cahaja terang, tampaknya ta orang itu mengenakan sepasang sepatu panjang. Ang sengtong rupanya segera kenali orang itu. Lekas, toa kongcu. Tiap masin keng mengejar kita ia berseru, suaranya sedikit menggetar. Akan tetapi cunbeng tidak puas. Mari kita lajani padanya katanya. Yang an sengtong mencegah, agaknya ia gelisah. Di sini adalah daerah pengaruhnya. Akan sia-sialah kita melajaninya. Dia mengejar dengan sangat cepat dia bisa canda kita, relakah kita menyerah di bekuk olehnya cunbeng kata pula. Tapi dia cuma bisa lari di atas air yang beku semuanya, sengtong jelaskan. Tian Tai Ko Ai Hiap pernah beritahukan aku, suinteng tidak bisa berenang, maka kalau kita tetap ambil jalan AS mengambang ini, dia tak akan dapat susul kita. Selagi mereka bicara, cunbeng telah tari terus, dia telah kerahkan tenaganya, hingga sengtong dan congbeng hanya dengar suara angin yang menderu di kuping mereka. Dengan caran ini, Toa Kong Chu telah memisahkan diri dari pengejarnya jauh di belakangnya. Akhirnya sengtong keluarkan helaan nafas lega. Salahkah kata ku tadi kata ia? Suinteng benar liahai tapi dia hanya bisa nyerosot di sepanjang air beku, tidak demikian dengan Toa Kong Chu. Sekarang perlu kita lekas cari daratan, jikalau kita ajalan, ada kemungkinan dia dapat cegat kita di darat, karena dia dapat jalan memutar. Cunbeng menurut, ia ambil tujuan ke tepi. Tampaknya ia lelah juga. Meski mereka bagaikan burung yang telah lolos dari kurungan. Sengtong masih tetap berlaku teliti. Ia mencabuti secekal rumput, dengan itu ia gusak lumpur di tepi untuk melenyapkan tanda tapak kaki mereka. Selanjutnya mereka jalan di antara rumput, untuk tidak meninggalkan tapak kaki kalau mereka jalan di atas salju. Selang sekian lama, sampailah ketiga orang ini di dusun lajan, ketika mereka sampai di tempat mondoknya, nyata tuan rumah masih tidur. Mereka berhati masuk untuk segera salin pakaian, baharulah mereka rebahkan diri beristirahat. Ketika kemudian ajam berkokok, mereka berbangkit, kepada tuan rumah mereka nyatakan hendak lanjutkan perjalanan mereka. Tuan rumah mengantarkan ketiga tetamunya sampai di muka desa. Dengan menunggang kuda dan melawan salju Cunbeng bertiga meninggalkan dusun kecil perbatasan Buanciu dan Mongolia itu. Cunbeng potong secabang pohon yang ia lalu ikat pada ekor kudanya, maka ketika kudanya lari, cabang pohon itu bisa menyapu salju di belakang mereka, melenyapkan tapak kaki kuda di atas salju itu. Di daerah Suinteng ini, mereka mesti berlaku sangat hati. Perjalanan dilanyutkan sampai mereka menyeberangi sungai Habjahab dan sampai di dusun Sohlun, dari mana, menuju selatan, mereka tiba di Liau Leng. Mereka lantas singgah di Hotel Hoat Lai. Jongo sesudah sambuti kuda, antar ketiga tetamunya masuk untuk ambil kamar. Tengah melalui lorong, dari sebuah kamar mereka dengar suara tetabuhan yang merdu Cunbeng pernah pergi ke Cenghai, Kokonor. Ia kenal alat tetabuhan itu, semacam Samhian, yang dinamakan Tung Pula, yang sangat digemari penduduk Cenghai dan Barat Dajah. Cunbeng ketarik hatinya dan ingat sesuatu, maka ia tanya Jongos, penabuh Tung Pula itu penduduk setempat atau bukan. Dia seorang tetamu yang baharu saja sampai, sahutnya Jongos. Dia berpakaian sebagai satu sastrawan dengan membawa satu kantong obat serta sebuah pajung. Luar biasa girangnya Cunbeng. Itulah suhul serunya. Sengtong dan Congbeng tahu bahwa suhu atau gurunya Cunbeng adalah Uye Bin Khoai Keksyorang aneh bermuka kuning dari daerah hem yang bernama Congliu. Tak beraja lagi Cunbeng tolak pintu kamar itu dan bertindak masuk, hingga ia saksikan gurunya asyik tengah memetik Tung Pula. Ia lantas saja berlutut memberi hormatnya. Kiranya suhu yang telah menolong kami di kota iblis beberapa hari yang lalu itu katanya. Yangan banyak omong kata Congliu sambil memimpin bangun dan tangannya yang lain dipakai membekap mulut muridnya. Sebentar malam kalian bertiga pergi ke tempat sembah yang di belakang hotel ini. Cunbeng mengerti, maka ia lantas menanyakan kesehatan guru itu, lalu ia susul dua kawannya di kamar mereka. Secara diam ia bisiki Sengtong dan Congbeng tentang pesan gurunya. Pada malam itu, setelah memasang lem Pucunbeng bertiga keluar dari hotel, katanya untuk jalan, tetapi setelah jalan seputaran, mereka lalu menuju ke belakang rumah penginapan di suatu tegalan, delinana di bawahnya sebuah pohon beringin kedapatan sebuah haltar, tempat sembahyang. Setelah tidak lihat ada orang lain di sekretarnya, mereka lalu menghampiri pohon itu, lantas Cunbeng berikan suara pertandaan yang perlahan. Dalam sekejap seorara lompat turun dari atas pohon. Dialah Congliu. Cunbeng kasih hormat pada gurunya, baharu ia perkenalkan Ang Sengtong dan adiknya. Sudah lama aku dengar golok terbang Tiao Yang Hui tuarisan dari Tiantai Lo Jin, baharu sekarang kita berjodoh bertemu muka, Congliu memuji. Itulah nama kosong belaka, Sengtong merendah. Baharu sekarang kedua saudara Ong ketahui bahwa kawannya ini muridnya Tiantai Koai Hiap, yang sebelumnya mereka hanya kenal nama tidak kenal orangnya. Kenapa waktu di Danau Pue Jie malam itu Suhu tak hendak perlihatkan diri Cunbeng tanya. Berbahagia kalian menyelidiki kota iblis itu, sahut Sengguru dengan menyimpang. Kau harus ketahui, Suinteng itu lihai dan jahat sekali syukur dia belum tahu siapa kalian bertiga, kalau tidak, tidak nanti kalian bisa lolos dan sekarang berada di sini. Suhu, apakah dia mempunyai ilmu dewa maka dia bisa ringkus kami Sengmurit tanya. Congliu dengan perlihatkan wajab sungguh berkata, Cunbeng, kau belum tahu kah Suinteng itu orang macam apa katanya. Dia adalah kepala kuku Garuda dari Moongsi Raja Iblis sekarang ini. Di wilajah Liau Leng, dia adakan lebih daripada 80 pos, orangnya terdiri dari beberapa ratus jiwa yang semuanya telah terlatih baik. Malah sesuatu pembesar tentera setempat kalau dititahkannya, tentu mesti jalankan titahnya itu. Kesemuanya itu menandakan berapa besar pengaruhnya dia itu. Kedua saudara ong heran dan kagum. Pantaslah Ang Loa Tiang pun mengatakan, walaupun Tiantai Koai Hiap Senin diri tidak berani lancang bertindak terhadapnya Cunbeng kata. Anggapan itu sebenarnya keliru, Congliu tegaskan. Di antara Tiantai Eloo Jin dan Suinteng ada satu hubungan yang erat sekali dan terahasia, Maka itu, orang tua itu tak sudah bentrok kepada Suinteng. Bahwa pada belasan tahun yang lalu Tiantai Eloo Jin sudah menempuh bahaja menolongi Kim Tuso An Yebengeng, itu adalah satu kecuali. Suhu, adakah Tiantai Koai Hiap dan Suinteng sesama golongan, hingga dia dihargai pemerintah bulan seperti si orang Shisu juga Cunbeng? Yang tanya. Yang an sembelarang omong, Cunbeng sahut guru itu. Sekarang yang an kau banyak tanya, kelak kau akan dapat tahu sendirinya. Sekarang mari kita bicarakan urusan besar. Melihat kakaknya ketemu batunya Congbeng maju untuk membeberhalnya Suinteng Bokong Leng Hong Tiang Loo, gurunya. Kemudian ia beritahukan rencana yang diatur di rumah Sengtong. Rencana itu memang baik, tetapi tanpa bantuannya Tiantai Koai Hiap, masih sukar untuk berhasil, Cong Liu nyatakan. Tak biat keuruku aneh, Sengtong turut bicara. Selama belasan tahun, tak sudi ia bicarakan urusan Suinteng. Untuk dapat membujuk padanya, mungkin cuma satu orang yang bisa melakukannya, hanya sayang orang itu tidak ada di sini dan sulit pula mengundangnya datang. Siapakah dia itu, Loo Tiang Tanya Congbeng? Dia Ceng Nen E Lo Onie, ketua dari Ceng Lion Hwee Sahut Sengtong. Katanya lebih daripada 20 tahun yang lalu, di antara Suhu dan pendeta wanita itu ada persahabatan yang kekal dan guruku sangat menghargai padanya. Kalau Ceng Nen E Lo Onie sudi pergi ke Yakeksan, mungkin Suhu dapat diundang turun gunung. Bukan main girangnya Congbeng. Ah, Loo Tiang, mengapa kau tidak mengatakannya dari Siang katanya? Aku lantas pergi ke KLM Leng untuk undang pendeta wanita itu. Ong Siang, sudah banyak tahun Ceng Nen E Lo Onie tidak meninggalkan kuilnya, kata Cong Liu, Apakah kau merasa pasti diasudi memberikan bantuannya? Serahkan tugas ini kepada Siang Tid Sahut Congbeng, Siang Tid, atau Siang Tid Keponakan Kecil sama dengan Aku secara merendah terhadap orang yang lebih tua. Lalu mereka bicarakan hainya kuang wasemeng, tiga jago dari kuhan GWA, jani tiga saudara Beng, kedua kakak dan adik perempuan Seng Tong kuatir sebelum rencana diatur rapi, ketiga saudara Beng itu telah turun tangan lebih dahulu, karena sangat kerasnya keinginan mereka untuk menuntut balas. Hal ini tidak sulit berkata Cong Liu. Aku kenal ketiga saudara itu, besok aku bisa pergi kepadanya, untuk ajak mereka berdamai. Cong Liu ingat hal pertolongannya kepada tiga saudara itu serta ajah mereka ketika mereka nampak kesukaran di waktu membegal angkutan harta besar kepunyaan raja. Sampai di situ mereka bubaran akan pulang dengan berpisahan, guna menghindarkan kecurigaan orang luar keesokan paginya pun, mereka tidak berangkat berbareng, mereka hanya bertemu di tengah jalan, baharu mereka. Jalan Samna Cong Liu kenal baik wilajah Boan Ciu, maka mereka bisa ambil jalan kecil, mengikuti bukit Hin'an Niamenu Diu ke selatan. Sesudah lintasi Klawong Tateng di Jiat BOO, Jebol, sampailah mereka di Bukit Pek Cisan, perbatasan Cat Hap Jiat, hal-hal dekat dengan kota Tulun, yang tinggi puncak gunungnya hutannya lebat, sedang ketika itu saljunya pun banyak, indah dan menawan hati di pemandangan. Mereka jalankan binatang tunggangannya perlahan, karena sudah beberapa hari mereka telah melakukan perjalanan cepat. Dengan sini Cun Beng dapat ketika akan tanya gurunya, benda apa yang guru itu gunakan ketika menolong mereka dari kurungan jala. Itulah Liu Seng Pau ciptaanku sendiri, Cong Liu menerangkan. Aku aduk obat putih dengan berang, lalu dimasukkan ke dalam satu pipa kecil, yang tutupnya dipakaikan pesawat, asal pesawatnya disingkirkan, obat itu segera menyambar dan meledak sambil mengeluarkan cahaja terang. Biasanya aku gunakan itu untuk menempak burung elang tapi kali ini aku pakai sampai belasan biji maka jala itu dapat dirusakan. Cun Beng bertiga kagum dan memujinya. Cong Liu juga beritahukan, jala yang ulet itu terbuat dari rotan laut yang terdapat melainkan di dalam laut dari timur dan utara Korea, dibuatnya setelah direndam setengah tahun dalam minyak, lalu dirot dan dianyam dijadikan jala atau jaring. Pantas demikian luar biasa uletnya, kata Seng Tong. Mereka telah memasuki mulut selat. Cong Liu keluarkan sebatang panah nyaring dan dilepasnya ke udara, hingga suaranya mengaung mengagetkan burung. Segera, didapatkan jawaban beruntun beberapa kali dari dalam selat, lalu di atas curang, di kiri kanan, nampak gerakan bayangan dari tubuh orang. Tanpa menghiraukannya, Cong Liu ajak tiga kawannya maju terus, sampai dari arah rimba terdengar suara panah nyaring balasan, baharulah muncul dua penunggang kuda datang menghampiri mereka bertubuh tinggi besar, yang seorang membawa karcis nama. Ketika karcis itu diserahkan, dia lebih dahulu lompat turun dari kudanya. Ketika ketua kami ketawilo Ociampue datang, mereka kirim kami yang rendah untuk menyambutnya, katanya. Lalu ia dekati Seng Tong dan bicara bisik. Kedua saudara Ong heran melihat kelakuannya mereka itu. Cong Liu sendiri sudah membalas hormat sambil berkata, Aku telah bikin capek kalian berdua. Kali ini aku datang bersama kedua Kong Chu dari Tai Kek Ong dari Ngergo Tai, untuk mengunyunglah ketiga ketuamu, maka tolong kalian pergi mewartakan lebih dahulu. Kedua utusan itu memberi hormat pada Cun Beng dan Cong Beng, lantas mereka loncat naik ke atas kudanya untuk dikasih lari balik. Seng Tong keperak kudanya menyusul dan lewati dua penyambut itu. Cun Beng dan saudaranya segera dekati Cong Liu dengan maksud meminta keterangan, Tetapi guru ini dulu iya, aku tahu kau hendak menanyakan sesuatu padaku. Ang Seng Tong itu adalah juru pemikir mereka, buat banyak hari kalian telah ikuti dia, kalian masih belum tahu suatu apa. Mereka itu sebenarnya hendak memohon bantuanmu kedua saudara. Semua benar apa yang Seng Tong pernah umong padamu, dia hanya belum perkenalkan dirinya. Sekarang kedua saudara Ong itu baharu mengerti bahwa mereka kena di jebak rencananya Seng Tong, bahwa mereka sengaja ditolongi dari lubang perangkap untuk bikin mereka yang an pandang tidak metap pada orang Siang itu serta kawannya. Mendekati pasang gerahan, di kedua sisi jalan, setiap beberapa tombak ada orang yang melakukan penyagaan dengan rapi, terus sampai di muka pintu pasang gerahan. Ketika pintu dipentang, muncullah beberapa orang, di antaranya Tok Ka Liyong Beng Kong Sinaga Tanduk Satu, Cian Bu Eho Beng Ki Yang Si Harimau Ekor Lancip dan Siang Kiam Hang Beng Siang Si Hang sepasang pedang. Ang Seng Tong berada di belakang mereka itu. Cong Liu segera loncat turun dari kudanya, tapi Beng Si Seng Eng, tiga persaudaraan Beng, mendahului berlutut sambil memanggil paman Cong Liu maju memimpin mereka bangun. Cun Beng dan Cong Beng pun turun dari kudanya untuk memberi hormat. Ji Wee Hang Tiang, maafkan kami, kata Beng Kong sambil rangkap kedua tangannya. Sebenarnya kami main saja memancing Hang Tiang keluar untuk saksikan kepandayanmu berdua saudara. Kami manfaatkan ini karena sampai sebegitu jauh tidak ada jodoh untuk kita membuat pertemuan. Kedua kakak beradik Ong tertawa. Yang an sebut itu, saudara kata Cun Beng. Kami justru bersyukur atas pertemuan ini. Beng Kong mengaturkan terima kasih, lantaslah undang tetamunya masuk, untuk duduk berijakap di dalam pasang gerahan. Selama itu, kedua saudara Ong masih tak mengerti hubungan di antara Uye Bin Kuai Kek dengan Suinteng, mereka masih menduga. Tiat Masin Kang Suinteng Jago Kuda Besi, sebenarnya telah terima firman dari Kaisar Boan untuk mengumpulkan Jago Rimba Persilatan untuk dijadikan pahlawan istana. Lapi berbareng dengan tugasnya itu ia pun ingin dapatkan satu pembantu yang liahai untuknya, karena ia berkuasa sepenuhnya atas penyara rahasianya. Ia ketarik kepada Uye Bin Kuai Kek ketika dengan seorang diri membelai keluarga Beng Aja dan anaknya, di waktu mereka merampas angkutan negara di Sinteng, sehingga banyak pahlawan kena dirubuhkan. Hanya ketika itu ia masih belum tahu bahwa Uye Bin Kuai Kek adalah Chong Liu yang untuk banyak tahun pernah tinggal di Kuil Yong Haou Kiong bersama Tiat In Slansu. Ia lantas cari Chong Liu setelah ia ketahui Chong Liu biasa berpakaian sebagai sastrawan dan membawa kantong obat dan pajung besi. Tetapi di samping itu ia sendiri tidak suka perkenalkan diri, bahkan saudara seperguruan serta orang kaumnya pun. Ada yang tidak menyangka ia kesudian menyadi kuku Garuda atau kaki tangannya Kaisar Boan. Sesudah dapat hadiah dari Beng Eng, Chong Liu niat berhenti menyadi begal tunggal meskipun namanya telah menyadi terkenal, maka ia berangkat pulang ke Cheng Hai untuk kembali kepada kaumnya. Akan tetapi ia dapat dicandak Suinteng ketika ia disusul sampai di Jialim. Suinteng tidak langsung menemui Chong Liu sebagaimana lajaknya, ia hanya menyamar sebagai begal muka bertopeng untuk rampas hartanya Chong Liu. Chong Liu merasa dirinya lihai, nyalinya pun besar, ia tidak pandang macu kepada begal ini. Akan tetapi setelah mereka bentroh, baharu ia insyaf, begal ini bukan sembarang begal, malah ketika ia sudah gunakan kepandainya Jiu Bun Sip Pats Yang Tu Yai Klang, ia masih sama imbangan dengan begal itu. Suinteng telah wariskan kepandainya Seng Siao To Jin dari Go Bi Ye Pei Li Hai juga iwekangnya, kemudian selama beberapa puluh tahun ia pahamkan ilmu silat Lohon Kang serta menggabungkan kedua cabang Heng Leong Pei dan Go Ho Pei, hingga ia terlatih baik dalam ilmu keras dan lembek. Di zamannya itu jarang orang yang paham ilmu silat Heng Leong Pei dan Go Ho Pei itu. Sesudah bertempur belasan jurus, insyaf lah Chong Liu bahwa pembegal itu benar lihai, ia kalah setingkat. Ia menyadih heran dan menduga siapa begal yang lihai ini. Ia tidak berani memandang Enteng lagi. Suinteng lihat lawannya mulai keteter, ia segera mendesak dengan ilmu pukulan Chuan In Chiang atau tangan menembusi mega, dengan dua gerakan ganci es biasing, burung belibis miringkan tubuh, dan tim Kyoto Acian, merusak jambatan meredakan serangan. Chong Liu In Shai ia sedang terancam bahaja, ia ingin angkat kaki untuk menyelamatkan hartanya itu, tetapi sudah kaset, ia terdesak dan tidak dapat menyingkir ketika ia coba menyerang, lengannya kena digempur, sampai ia rasakan lengannya itu bernetar. Masih ia mencoba dengan Xiu Yang Chiang, atau tangan mengalingi matahari, namun tetap ia didesak, hingga akhirnya ia terhujung rubuh justru ia rubuh, Suinteng lompat menyambar bungkusan di bebokongnya, lantas begal ini mencelat mundur untuk terus angkat kaki seribu. Chong Liu lompat bangun hendak mengejarnya, tetapi segera ia rasakan tangannya sangat sakit, terpaksa ia ngelajor balik ke kota Jial Lim untuk cari pondok dan mengobati lukanya. Ia membutuhkan perawatan dua hari, baru ia berangkat pula. Ia mencoba cari keterangan tentang begal bertopeng itu, tetapi sia-sia saja, tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka akhirnya, dengan merasa menyesal dan heran, ia ambil putusan akan kembali ke Kuhan GWA. Suatu hari di waktu maghrib, ia sampai di angsi acu di Tok Siakau, Khar, selagi ia hendak seberangi sungai, tiba ia dengar sambaran angin. Dengan sebat dan beruntun tangannya menyambuti dua batang hui kiam, pedang terbang, menyusul mana ia tampak satu bayangan berkelebat di seberang kali, masuk lenyap ke dalam semak yang lebat. Ia mengerti, akan sia-sia belaka andaikan ia mengejarnya penyerang tidak dikenal itu. Ketika ia periksa hui kiam itu, ia dapatkan gagangnya terbuat dari emas, indah buatannya, ditabur pula dengan dua butir mutiara sebesar kacang, sedang badan pedang terbuat dari baja asli dan luar biasa tajamnya. Di situ pun ada nama pembuatnya, Jani Tio Sam Chia dari Kota Raja, yang kesohor, yang membuat pedang atau golok hanya untuk istana, tidak untuk orang biasa. Memeriksa lebih jauh, lagi untuk keheranannya, Chong Liu dapatkan dirun cegagang hui kiam ada tulisan yang berbunyi, Harta mu masih terbungkus rapi tidak diganggu, maka dalam tempo setengah bulan kau datanglah sendiri ke Kam Chusie, harta itu akan dikembalikan, di bawah tulisan itu tidak ada tanda tangannya, kecuali lukisan dua bilah pedang pendek. Chong Liu merasa heran dan curiga. Ia pun tahu di mana letaknya kuil Kam Chusie itu, ialah di dalam wilajah provinsi Heoliongkang, di Houlunpweejie, dekat sungai Hapjiahap. Untuk sampai di sana, paling cepat perjalanan harus memakan waktu 10 hari. Ksie, uang adalah benda yang aneh. Tak dapat dipastikan, uang itu jahat atau baik, timbulnya kedua sifat itu bergantung kepada kera menggunakannya Chong Liu adalah satu bukti, bagaimana ia dipermainkan uang. Karena uang, ia dipedajai Beng Hao hingga uangnya hilang dan orang bangsanya menderita pengasingan, hingga ajahnya terbinasa dan ia sendiri terpaksa menjadi begal. Tunggal. Tapi ia puas juga karena musuhnya, Beng Hao Ocapkampo pun telah terima kebinasaannya. Biasanya Chong Liu gunakan hasil pembegalannya untuk dibagikan kepada rakjat jelata yang melarat, baharu setelah peroleh hadlah dari Bengeng, ia berniat bawa pulang harta itu untuk kebahagiaan bangsanya. Tapi di luar dugaannya harta itu telah dirampas oleh seorang yang tak dikenal, yang kepandainya melebih kepandainya sendiri. Akhirnya dalam keraguannya, ia berkeputusan pergi juga ke Kam Chusie, untuk ambil pulang uangnya itu. Hou Lun Pua Jie adalah nama sebutan D untuk Hak Liong Kang di antara penduduk. Bu Anju dan Mongolia, sebab di utarasnya ada satu telaga Hou Lun, dan di selatannya ada satu telaga lainnya pula, Jak Nipua Jie atau Pua Jie Tai. Tai adalah flu, empang atau pengempang, tetapi penduduk setempat ganti menyebutnya O, telaga atau danau. Dan Chong Liu, sambil menunggang seekor kuda Mongolia yang besar, menuju ke Hou Lun Pua Jie itu. Ketika itu adalah di bulan ke-6, hawa udara panas sekali, terutama di Hou Lun Pua Jie, satu dataran di pedalaman, yang dekat dengan gurun Mongolia, badai pasir bagaikan menutupi langit, di sekitarnya tanah kuning belaka. Bahna hausnya, seng kuda sampai let-letkan lidahnya. Dari Liao Leng, Liao Ning, Chong Liu sampai di Soh Lun, lalu mengikuti sepanjang kali Hap Jio Hap untuk mencapai kuil Kam Chu Sie, yang letaknya di dekat kali itu. Kam Chu Sie disebut juga Siuleng Sie, di dekatnya ada sebuah dusun kecil yang dinamakan Tai Sie Cip, keselatannya lagi adalah Danau Pue E Jel E Tai. Kam Chu Sie sebuah kuil kecil yang tidak terawat, yang biasanya menyadik tempat singgahnya pendeta pelancongan. Ketika Daulu Chong Liu ajak Ang Seng Tong pergi menolongi Beng Eng dari penyara nerakanya Su Inteng, kuil itu dijadikan tempat mondok mereka. Hal ini belakangan diketahui Inteng, dia lantas usir semua pendeta pelancongan yang bernaung di situ, kemudian dia rompak kuil itu menyadik salin rupa. Beberapa orangnya ditempatkan di kuil itu dengan menyamar sebagai pendeta, tugasnya untuk menyelepi kabar yang dibawa oleh pelancong yang tidak tahu perubahan sifat dari kuil itu, suka mondok di situ. Akhirnya sampailah Chong Liu di Kam Chu Sie, lah tampak suatu rumah suci yang beda sekali daripada yang pertama kali ia lihat, dari dalam pun tak hentinya terdengar suara bok hie, terok tok kaju yang diperuntukkan upacara. Setelah tambat kudanya, ia bertindak masuk ke dalam. Di pintu kedua, satu pendeta sambut ia, yang diundang ke kamar tetamu. Sebagai seorang yang berpengalaman, Chong Liu segera curigai pendeta itu, yang sering mencuri mengawasi padanya. Kemudian muncul Tsai Kek Cheng, pendeta yang tugasnya melajani tetamu, yang menanyakan senya Chong Liu, dan menanyakan juga tetamunya hendak bersujud atau melancong saja. Kembali Chong Liu curigai TLE Kek Cheng ini, yang sinar matanya tajam, tindakan kakinya tetap, tidak mirip pendeta sewajarnya yang halus gerak-geriknya. Ia perkenalkan diri sebagai orang si Uye yang datang untuk bersujud sekalian ingin menemui pendeta kepala, untuk mohon sesuatu. Ketika si Bi Ye, jaitu Kacung Huo Xiu, datang dengan air teh, I Kek Cheng segera menyambulinya untuk terus disuguhkan kepada tetamunya, tetapi dia mengangsurkannya dengan mengerahkan tenaga di kedua belah tangannya. Chong Liu merasakan dorongan yang keras, lekas ia pertahankan dirinya. Harap si Uye Chu sudi menanti sebentar, kata pendeta itu kemudian, guru kami sedang keluar untuk suatu urusan tetapi tidak lama ia akan kembali. Chong Liu haturkan terima kasih. Tidak lama, seabiye muncul bersama barang makanan, nasi dan sajur-majurnya, yang agak istimewa. Silakan dahar, si Uye Chu, mengundang TLE Kek Cheng, yang sangat ramah-tamah. Kemudian sesudah tetamunya duduk, lah memohon diri, hanya si Kacung yang meneman tetamunya itu. Chong Liu sudah lapar, ia duduk dahar. TLE Kek Cheng muncul pula sesudahnya Chong Liu habis dahar sedang si seabiye kembali menyuguhkan teh bersama buahan. Segalanya Chong Liu dapat perlajanan manis sekali. Selagi mendekati maghrib, satu pendeta lain muncul luntuk terus berbisik pada TLE Kek Cheng, atas mana, pendeta pelajan ini kata Pak Chia tetamunya, guruku sudah kembali, ia silakan si Uye Chu menemuinya. Marilah turut padaku. Chong Liu berbangkit dan mengikutinya. Sesudah melewati sebuah biutu model bulan, sampailah mereka di pekarangon dalam yang luas, lalu jayan di lorong, sampai di depan satu kamar yang sunyi TLE Kek Cheng menunjuk ke kamar itu dan Chong Liu lantas bertindak masuk. Di pembaringan ada bercokol satu orang, melihat siapa, Chong Liu tercengang, karena orang bukannya satu pendeta hanya satu imam tua yang sudah putih rambutnya tapi masih segar romanyalah mulai curiga akan tetapilah tidak takut. Imam itu turun dari pembaringan menyambul tetamunya sambil menyura. Chong Liu menyura juga, untuk membalas hormat itu. Silakan duduk, mengundang si imam, yang angkat. Sebuah kursi. Dengan sikap merendah Chong Liu sambuti kursi itu, tetapi di waktu berbuat demikian, lakerahkan tenaganya untuk mendorong. Kalau orang biasa seumumnya, imam itu pasti akan terdorong rubuh, tapi tidak demikian dengan imam ini, ia menolak demikian rupa, hingga tetamunya merasa tuan rumahnya ini lebih liahai daripadanya Chong Liu sambuti kursi untuk diletakkan, akan tetapi tuan rumah menyekalnya dengan keras. Biarlah, Siacu, Pinto yang menaruhnya, berkata tuan rumah, Pinto bahasa panggilan imamu untuk diri sendiri sedang Siacu adalah bahasa panggilan imam bagi tetamunya, artinya penderma. Segera juga Chong Liu ketahui, imam ini adalah si begal tunggal bertopeng yang merampas hartanya. Maka, setelah ia duduk, langsung saja ia perkenalkan diri sambil beritahukan bahwa, karena terima panggilan sepasang pedang, ia datang unituk minta pulang hartanya lapun mengatakan akan berterima kasih kalau si imam suka berbuat baik kepadanya. Imam itu tampak bersenyum saja. Jangan khawatir, Chong Su, hartamu itu tentu akanku kembalikan, kata dia kemudian. Sekarang Chong Su jawab dahulu beberapa pertanyaanku. Apa sih mulia dan nama besarmu? Kau asal mana dan siapa gurumu? Maaf untuk segala pertanyaanku ini. Heran Chong Liu atas pertanyaan itu, akan tetapi ia bisa tetapkan hatinya, hinggalah tidak mengunyukan perubahan pada wajahnya. Malu aku menerangkannya, sahutnya. Guruku adalah daya lama Chi yang kek hutuh ktu dari kuil Yong Ha-o-o-kyong, dan aku asal si Kong Si-ho-ho nama Ho-otek. Sejak kekel aku turut daya lama ke Yang Ha-o-o-kyong, tapi oleh karena melakukan pelanggaran kepada agama kuning, aku buron kekuhan GWA. Hartaku itu adalah hasil pembegalan bersama Beng Eng terhadap angkutan negara. Dalam perjalanan pulangku ke Seelah Kong untuk membangun satu kuil lama, di tengah jalan harta itu telah dirampasnya oleh seorang yang bertopeng. Chong Liu adalah seorang pemburon, maka itu sengaja ia pakai nama palsu dan menyebutkan hutuh ktu Chi yang kek yang mempunyai puluhan murid lama, pasti sulit orang mengenali padanya. Imam tua itu manggut. Memang aku ragu melihat ilmu silatmu itu, yang berasal dari Cheng Hong Pei, katanya, kiranya kau salah satu muridnya lama besar itu. Lega juga hatinya Chong Liu karena orang percaja keterangannya itu tep, katanya si imam mengunyukan bahwa benar dialah begabertopeng itu. Tau Tiang terlalu memuji aku, katanya dengan merendah. Kedatanganku ini ialah untuk meminta kembali hartaku itu, maka tolonglah Tau Tiang beri petunyu padaku. Si imam tidak jawab permohonan ini, hanya dia kata, tahukah kau bahwa Kim Tuso Aniai bengeng itu musuhku? Hartamu itu. Aku tidak bersahabat dengan bengeng Chong Liu memoto. Itulah yang pertama kali aku bekerja sama dengan dia. Aku ketahu itu, kalau tidak, tidak nanti aku janjikan kau datang kemari, kata si imam. Bersabarlah kau untuk berdiam beberapa hari di sini, pada saatnya aku nanti kembalikan hartamu itu, dengan tidak akan kurang sepotong pun. Tidak tunggu lagi jawaban orang, imam itu berdehem dua kali, lantas muncul dua pendeta yang tubuhnya kekar, yang terus manggut kepada tetamu itu sambil berkata, Tuan, kamar sudah disiapkan, silakan turut kami. Si imam pun segera berbangkit dan berkata, Ho Ho Temuat, silakan. Kalau nanti ada kabar, Pinto A akan menyampaikannya padamu. Chong Liu tahu akan percumalah menanyakan pula, maka setelah mengucap terima kasih, ia ikuti kedua pendeta itu kekara artetamu, yang berada di bagian belakang kuil di mana ada pintu pekarangan terbuat dari besi. Pekarangan itu ditanami banyak pohon dan ada gunungannya. Di situ pun ada beberapa rumah lainnya yang terawat baik. Di kamar tetamu itu banyak digantungkan figura, di atas meja terdapat pedupaan yang mengeluarkan asap harum. Di sini ia disambut oleh satu sebiye kecil, yang menjadi pelajannya. Sebagai orang kengau lainnya, Chong Liu pun tahu di wakilajah Boan Chiu, Man Huria, ada satu penyerah gelap, sebuah neraka dunia, tetapi ia belum tahu bahwa pengurusnya yang ulama adalah Tiat Masin Kang Suinteng yang liahai juga dengan orang Shisu ini ia belum pernah ketemu. Mengenai imam ini ia menyangkannya hanya sebagai pembegal hartanya, ia masih gelap siapa sebenarnya pribadi imam itu. Beberapa hari telah lewat. Berdiam di Kam Cu Si Ye, Chong Liu dapat pelajanan sempurna sekali, dari barang hidangan sampai kepada perabot tidur, hingga ia ragu dan heran kepada maksud orang, lebih pula ketika beberapa kali ia berniat jalan di luar pekarangan, S.L. Sebiye telah menjegahnya. Sebiye ini terangkan bahwa larangan itu adalah perintah dari Chow Wisuya, guru besarnya. Kalau si Ye Chu keluar dari sini, dikuatirkan si Ye Chu akan nampak bahaja, si Sebiye menjelaskan. Karena itulah maka pintu pekarangan pun dikunci. Tanpa perkenan Chow Wisuya pintu itu dilarang aku membukanya. Nyatalah aku dikurung secara halus, pikir Chong Liu. Tapi untuk hartanya, ia menyabarkan diri. Lewat lagi beberapa hari, sehabisnya bersantap sore Chong Liu didatangi T.K. Cheng, yang terus kata padanya Si O Chu, suhu suruh aku memberitahukan, malam ini si Ye Chu hendak diajak mengambil pulang hartamu itu, maka sekarang silakan kau lekas bersiap. Baik, Chong Liu jawab. Aku mohon tanya gelar gurumu itu, supaya dapat aku membahasakannya. Maaf Si Ye Chu, tak dapat aku heritaukan, sahut si pendeta. Kalau suka, Si Ye Chu boleh membahasakannya Sian Ong atau Tutiang, lantas dia balik tubuhnya dan berlalu. Chong Liu segeradan dan sambil membekal senyata rahasianya, ia turut si pendeta keluar. Di latar ia lihat seorang dengan pakaian malam serba putih, kepalanya diikat rapi, kedua matanya tajam mukanya berewokan. Dialah si imam tua itu. Ho Ho Lao Tue, mari kita jalan keluar si imam mendahului buka suara malam ini. Aku hendak menambahkan penglihatanmu. Dan kalau kau tidak berkeberatan, Panggil saja aku Toh Ako, dengan membahasakan demikian itu kita dapat menghindarkan kecurigaan orang luar. Jikalau Toh Ako tidak menjelanya, baiklah, Chong Liu jawab. Uye bin koai kek ikuti Toh Ako, kakak, yang baru ini keluar dari kuil. Dengan menunggang kuda mereka kabur ke selatan. Di langit bulan baharu mulai mengintai keluar di timur. Cepat sekali mereka sudah sampai di tepi dan opo Ejie yang luas tapi airnya tenang. Di muka air, Seng Putri malam bagaikan sedang berkacakan diri. Keduanya turun dari kuda mereka. Toh Ako itu mainkan cambuknya yang dipakaikan kelenengan kecil, hingga menerbitkan suara berisik justru itu, dari dalam rumput der telaga terdengar suara air, lalu terlihat sebuah getek, rakit, kulit kambing yang ditolak dua orang. Itulah getek kulit yang umum terdapat di utara, biasa dipakai di kali atau di danau, terbuatnya dari 2 sampai 16 lembar kulit kambing di jahit rapat, dalamnya terisi angin, kuat tenaga ngarabangnya dan sukar karam di air deras, sangat cocok untuk di air yang cetek. Si Toh Ako ajak Chong Liu menaiki getek itu, yang terus ditolak ke tengah telaga. Terlihat oleh Chong Liu muara serta tembok kotak kurungan, dari mana menyorot cahaja api. Selagi Chong Liu mengawasi, ia rasakan getek sampai di tempat cetek, di sini kedua orang yang menolaknya menukar galah kejen, untuk dipakai menolak getek sampai di tepi, akan tetapi mereka berdeging menolaknya tidak juga getek itu dapat maju. Melihat demikian, Chong Liu minta sebatang galah yang terus ia masukkan ke dalam air, maka segera ia mengerti, bahagian telaga di situ merupakan embal pasir. Semua embal pasir di sini, kata satu tukang getek. Kalau ada hujan malam, embal bisa berpindah, dalam. Dan ceteknya tak berketentuan. Kalau orang atau kuda kependam di sini, mereka bisa melesak masuk dan tak dapat meloloskan diri. Makhluk tak berguna membentak si Toh Ako sebelum tukang getek tutup mulutnya. Terus ia keluarkan selembar tambang yang diikatkan sebilah pedang pendek. Setelah ia putar tambangnya beberapa kali, pedang itu terajun jauh ke depan. Di sana tidak ada embalnya katanya sambil ia tarik bandringnya yang istimewa itu, hingga getek lantasnya bebas dari kandasnya. Kali ini segeralah mereka sampai di tepi. Laut E, inilah tempat yang terpisah dari dunia, kata si Toh Ako tiba, sambil ia menoleh kepada kawannya. Kau harus selalu berada di dampingku, tidak peduli kau lihat apapun, jangan kau ambil pusing. Chong Liu Manggut menyatakan bahwa ia telah mengerti dari tembok lantas menyorot sinar lampu ke tepi untuk si Toh Ako dan kawannya mendarat, kemudian terdengar tiga kali suara trompet, lalu dari atas tembok diturunkan jambatan gantung, untuk mereka masuk ke kota. Sunyi suasana kota itu, tidak tertampak orang mendar mandir. Selagi Chong Liu keheran-heranan, mereka telah sampai di depan sebuah rumah. Si Toh Ako menekan tembok, lantas muncul sebuah pintu rahasia. Di sini mereka masuk, untuk jalan naik diundakan tangga terus sampai di atas loteng, di sebuah kamar model gudang kampungan tetapi. Mewah perabotnya. Empat penyuruh tembok memakai tirai sulam, jendelanya terbuat dari kaca, sampai Chong Liu kesilwan. Duduk, menjilakan si Toh Ako, dan dari sebuah lemari ia keluarkan arak. Chong Liu rasakan arak itu harum sekali. Itulah arak yang seumurnya belum pernah ia meminumnya. Sekarang Chong Liu mulai lebih tenang hatinya, akan tetapi ketika dengan tidak disengaja ia kena singkap tira jendela di dampingnya dan melihat keluar, ia terkejut dan ternganga. Di luar jendela itu, di bawah, yang menyadi bahagian dalam dari tembok terkurung itu, di sebuah lapangan kelihatan bergeraknya beberapa ratus bayangan manusia. Di bawah terangnya sinar api, nampak tegas wajahnya sesuatu bayangan itu sangat menyeramkan, rambut mereka awutan, tubuhnya telan yang separuh, mereka mirip hantu tapi nampaknya tolol semua, lambat gerak geriknya. Tentu Chong Liu masih berdiri bengong mengawasinya kalau tidak orang tepuk bundaknya, suatu tanda sang Toh Ako berada di bangkangnya, lantas ia dengar suara Toh Ako itu, katanya, Lao Tue, mereka semua adalah makhluk sangat jahat, sengaja aku kurung mereka di sini benar mereka nampak masih seperti manusia, tapi sebenam jah mereka sudah berada dalam kedudukan separuh manusia separuh hantu, sudah lenyap kesadaran akan dirinya mereka tidak punya semangat membangkang hanya perasaan sakitnya yang masih tertinggal pada tubuhnya. Jah, iya, sahut Chong Liu, yang tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Itulah penyara rahasia atau neraka dunia yang dibangun oleh Su Inteng, secara diam, dan siapa dijebluskan di situ, dia akan menyadibangkai hidup, sebab lenyaplah semangatnya sebagai manusia biasa seumumnya. Mari, mengatakan si Toh Ako kemudian, yang ajak Lao Tue-nya ini, adik yang tua pergi ke sebuah kamar rahasia di mana waktu ia menekan kepada tembok, kamar rahasia itu segera turun dengan pelahan titik dan pintunya pun terpentang. Mereka segera berada dalam sebuah ruangan di dalam tanah. Di sini terdapat banyak orang yang sedang bekerja masing. Mereka adalah orangnya si Toh Ako ini, antaranya ada yang mengurus pelbagai pesawat rahasia. Pantas di lain bahagian Chong Liu tidak tampak orang, kerana mereka semua bekerja di dalam ruang rahasia ini. Si Toh Ako menghampiri sebuah pintu, jang daunnya ia ketok dua kali, lalu melongok keluar satu kepala orang, baharu kemudian, daun pintu dipentang. Itulah sebuah kamar lain, di pinggir ar temboknya ada sebuah pembaringan panjang terbuat dari batu, di atasnya berbaring lima orang yang dirantai kaki tangannya, mereka sedang merintih, rupanya mereka sedang menderita kesakitan. Si Toh Ako yang romannya bengis dan menakutkan, gulung tangan bajunya. Dari pojok tembok dia ambil satu peles obat cair, dia tuang isinya kedayam lima buah cangkir yang terus berbusa. Ketika dia menoleh dan melirik kepada orangnya, mereka segera sambut cangkir itu. Isinya dicekokkan kedayam mulut kelima orang tawanan itu, yang lantas menyerit kesakitan setelah dapat telau barang cair. Itu, karena urat di seluruh tubuhnya berdenyut rupanya jalan darahnya mengalir keras. Siapa yang berontak mempertahankan diri dari siksaan itu tidak akan terluka tergosok rantai belengguan. Chong Liu tidak tega menyaksikannya, ia ingin undurkan diri tapi justru itu ia saksikan. Si Toh Ako menghampiri pembaringan, dengan angsurkan kedua tangannya mengerahkan Wee Kang, dia tekan bergantian tubuh kelima orang itu. Selama mengikuti tiat In Sian Su, Chong Liu telah pahamkan ilmu menotok, akan tetapi sekarang menyaksikan totokannya si Toh Ako yang cepat dan gapah, insyaalah ia bahwa ia masih kalah jauh. Maka mengertilah ia kenapa semua orang siksaan itu mirip boneka hidup manusia bukan hantu pun bukannya telah totokan itu mempengaruhi juga otak seng kurban, melenyapkan tenaga pikiran dari neraka itu, urat syaraf mereka tak saksama lagi bekerjanya. Tanpa merasa Chong Liu jadi juri sendirinya terhadap Lo Ako ini, ia ikut keluar sesudah si Toh Ako selesai jelankan tugasnya itu. Di saat mereka hendak berlalu dari situ, beberapa yang muncul dari lorong dengan bawa seorang tawanan kehadapan Toh Ako itu, terus tawanan itu di jorokan hingga rubuh. Tawanan ini kemudian ternyata orangnya si Toh Ako sendiri, tugasnya sebagai kamtok atau mandor, tetapi diam dia telah kasih minum sepoci air pada satu bangkai hidup. Biasanya bangkai hidup itu dikasih minum satu sampai dua kali satu hari. Kalau dikasih minum lebih banyak, asabatnya akan menjadi sembuh dengan pelahan dan akan pulih kesadarannya maka kalau orangnya ada yang lancang kasih maka atau minum lebih banyak daripada seharusnya kepada bangkai hidup itu, dia akan dihukum mati. Setelah ketahui pelanggaran yang dilakukan mandor aja itu, si Toh Ako sambar sebatang cambuk kulit, dengan itu ia menghukum beberapa rangketan, kemudian ia memerintahkan, bawa dia ke kamar dalam tanah, besok hukum padanya. Chong Liu menginsafi benar kekejaman Toh Ako ini. Itulah berarti besok akan tambah lagi satu majat hidup. Maka hatinya menyadikciut. Malam itu Chong Liu dan Toh Ako-nya, kakak, itu tidur di atas pembaringan yang empuk di sebuah kamar di loteng, namun ia tidak bisa lantas dapat tidur, pikirannya tetap bekerja, ia ingat kepada uangnya, membayangkan penglihatannya tadi Aang yang hebat itu. Mengenai uangnya ia tidak berani sembarangan memintanya kembali. Di waktu kira-kira jam 5, Chong Liu dengar tindakan kaki yang enteng sekali, ketika ia buka matanya mengintai, ia lihat pintu telah terpentang, satu bayangan hitam berindap masuk, sebelah tangannya menyekal pedang. Bagaikan hantu, bayangan itu menghampiri pembaringan Sang Toh Ako. Dengan mendadak Chong Liu lompat dari pembaringannya melesat ke belakang bayangan itu sambil terus mengerjakan sebelah kakinya. Tidak ampun lagi bayangan itu rubuh jatuh duduk. Ketika ia melihat ke pembaringan, si Toh Ako sudah tidak tertampak lagi rebah di pembaringannya entah kemana tetapi selagi ia merasa. Heran, tiba ia dengar suara tertawa di belakang pembaringan, kemudian dari temboknya muncul sebuah pembaringan lain, di situ Sang Toh Ako asik rebah. Laut E, kau barulah sahabatku Toh Ako itu kata. Jahanam itu tidak dapat bokong aku. Ia berbangkot, tangannya menyambar ke tembok dari mana ia jemput sebuah kopiah besi yang terus ia timpukan ke kepalanya. Penyerang gelap itu, tepat menungkrup di batok kepala seperti orang mengenakan koplah batok. Hebat jeritannya penyahat itu, dia lantas serubuh, tubuhnya bergulingan. Selama itu Chong Liu kenali penyerang itu adalah si Kam Tok yang telah melanggar aturan dan dihukum rangket, entah bagaimana dia bisa lolos dan sekarang hendak bokong si Toh Ako. Sampai sekian lama dia bergulingan, baharu dia diam, mukanya mandi darah, terbanglah nyawanya. Si Toh Ako ambil kembali kopiah batok itu, lalu ia menggoyang kelenengan memanggil orangnya untuk singkirkan majat dan membersihkan darah di lantai. Coba periksa, ada perantayan yang lolos atau tidak si Toh Ako menitah lebih jauh. Kemudian, sesudah orang unduhkan diri, ia kata pada adiknya yang lanjut usianya, jangan takut, Laote. Kopiah ini ialah yang dinamakan Hiatokcu, Koplah Rahasia. Laote sudah saksikan sendiri bahwa tanpa kepandayan istimewa, sudah tentu aku tidak akan bisa kendalikan orang kosan dan liahai pelbagai golongan. Congli ulat-latkan lidahnya. Toh Ako tidak hanya liahai ilmu silatnya senyata mu ini pun hebat sekali katanya. Siapa bisa lawan kau? Dari manakah Toh Ako dapatkan senyata rahasia ini? Si Toh Ako puas dipuji, dia tertawa sambil mengusap kumisnya. Laote, yang an kau omong pula kepada lain orang ia berbisik di kuping orang koplah ini adalah seri baginda yang berikan dengan tangannya sendiri kepada aku. Inilah senyata sangat liahai. Menurut apa yang aku dengar, muianya senyata ini diciptakan oleh satu lama dari istana, dia menghadlahkannya kepada raja. Congli uang manggut, kembali ia memuji. Toh Ako ini percaja dia telah berhasil membuat orang takluk, dia lantas tarik diraih di sisi pembaringannya. Terlihatlah sebatang pedang yang mengeluarkan cahaja kuning emas berkilauan. Ia turunkan pedang itu dari tembok, untuk diserahkan pada kawannya ini. Lihat, Laote, katanya pula. Kakakmu pun punyakan kekuasaan besar untuk dapat menghukum mati lebih dahulu baharu kemudian melaporkannya. Sekalipun Perdana Menteri, dia mesti juri terhadap aku. Dengan hati-hati Congli ucikal pedang itu, dan ia periksa bulak-balik. Sarung pedang tertabur banyak mutiara, terukirkan empat huruf Cheng Kiong Chiepo, yang artinya mustika dari istana kerajaan Cheng. Gagang pedang diikatkan pita kuning lebar yang bersulamkan sembilan ekor nagaan berikut delapan huruf yang berbunyi, berhak membunuh dahulu pengkhianat dan pemberontak, melaporkannya belakangan, di tengahnya. Ada satu cap besar, jaitu cap kerajaan dari Kaisar Kong Hiei sendiri. Melihat itu, Congli ucikal berpura gemetar tangannya. Laote, kita baharu bertemu tetapi kita sudah jadi. Sebagai sahabat kekal kata si Toako, yang pun ambil. Pulang pedang itu dari tangannya Congliu. Tadi kau telah tolong aku, itu tandanya kau setia kepadaku, maka tidaklah ada halangannya untuk aku omong hal yang sebenarnya padamu. Pada mulanya aku pun seorang kaum merimba persilatan, hidupku dutnah pegunungan, tidak pernah aku mengicipi kesenangan hidup sebagai manusia, baharu kemudian aku dapat pikiran, dengan punyakan kepandayan, aku harus berlaku sebagai laki, untuk membangun suatu usaha, bahwa jikalau aku tidak gunai saat mudaku ini untuk cari kemuliaan, akan sia-sialah hidupku di hari tua, akhirnya aku akan jadi lemah tak berdajah seperti rumput dan kaju. Aku telah buktikan bagaimana guruku berikut beberapa orang tertua lainnya mereka hidup miskin sampai pada usia tuanya, mereka menderita kesengsaraan. Maka segera aku ambil ketetapan untuk gunakan kepandalanku mencari satu junyungan, agar tidaklah sia-sia sisa hidupku selanjutnya. Ternyata maksudku kini telah berwujud. Satu lama besar dari istana telah perkenalkan aku pada seribaginda, di hari itu juga aku diberi kedudukan penting. Sama sekali bukannya aku tidak tahu bahwa junyunganku bangsa asing, akan tetapi kau lihat sendiri Tiang Sintiu, Gou Sam Kui dan lainnya, bukankah mereka telah jadi menteria perbatasan yang dihargai? Mereka itulah yang dapat disebut orang gagah yang mengerti dan menurut kehendaktian. Kita pun bukannya menteria kerajaan Beng, walau benar kita. Makan gaji kerajaan Cheng dan kedudukan kita tidak setinggi mereka itu, namun tidaklah kita kecewa. Demikianlah selama belasan tahun aku peroleh kepuasanku, anganku telah tercapai. Di mataku, melainkan kaisar yang aku dijuri, yang lainnya siapapun aku tak pandang. Semua pembesar sipil dan militer, rendah dan tinggi pangkatnya, mereka takut dan ngeri kepadaku jika iau satu laki tidak angkat nama untuk kelak di kemudian hari, namanya akan busuk selamanya. Mungkin kataku ini berlebihan, akan tetapi anggapku, beginilah satu laki harus perbuat, agar tidak sia-sia hidupnya. Gembira sekali si to aku bicara, lantas ia menekan pula kepada tembok, sebagal kesudahan dari itu menyusulah satu suara nyaring dan keras. Di tembok itu lantas muncul sebuah laci besar bermuatkan penuh emas dan perak serta pelbagai batu permata, tak terhitung banyaknya di situ, pun Congliuliat bercampur hartanya yang dibegal itu, tapi kalah mentereng. Dengan berpura dan berlagak pilon, ia berseru, hai to aku. Demikian banyak emas perak dan permatamu, seumur hidupmu pun tak akan habis kau memakainya. Semua ini adalah hadiah dari pangeran dan menteri, tapi ini semua belum dapat dikatakan banyak, sahut sang to aku. Kau tidak tahu bahwa, di dalam istana, kepunyaannya selir dan dayang masih berlipat kali lebih banyak jikalau kau membutuhkannya, Lao Tse, mintalah kepada kakakmu ini. Di belakang hari kalau kau tetap setia mengikuti aku, jangan kualirkan lagi kepada apa yang dinamakan kesukaran. Mendengar itu, di dalam hatinya Congliu mengutuk, Hektometer, Derna, kau hendak beli aku dengan uang. Kau harus ketahui, Congliu belum meludas kehormatannya sebagai kau yang akui musuh sebagai ajah. Tunggulah saatnya aku cincang tubuhmu. To aku ini sangat licin, walaupun ia merasa bahwa ia telah dapat pakluki laote-nya itu, hohohootek, namun tetap ia belum mau perkenalkan siapa sebenarnya diri pribadinya. Selama beberapa hari kedua orang ini dahar di satu meja, tidur di satu kamar, dan selama itu sang to aku telah berdajah sungguh, dengan unyukan kelojarannya sambil perlihatkan juga pengaruhnya, untuk mengagumkan dan menundukan adiknya supaya adik itu suka membela ia secara matikan. Pada suatu hari tiba si to aku berkata kepada adiknya, Lao Tue, aku hendak omong terus terang, harap kau tidak jadi kecil hati. Sejak hari itu aku dengar kau tolongi bengeng ajah dan anak, aku sudah ketahui bahwa kau berkepandayan tinggi, maka itu dengan muka bertopeng aku menyaru jadi begal untuk uji padamu nyatalah tepat dugaanku. Sekarang di dalam penyeraku ini, tidak ada orang yang lebih kepandayanmu. Lao Tue, sekarang aku memikir hendak mengangkat saudara denganmu, akan di belakang hari kita hidup senang bersama, menderita bersama juga. Entah bagaimana pendapatmu. Chong Liu segera ketahui bahwa ia tidak dapat menolaknya, maka dengan lantas ia jawab, inilah hal yang memintanya pun aku tidak berani. Hanya aku khawatir yang demikian itu akan merendahkan kau, to aku. Jangan mengatakan begitu, Lao Tueji kalau Lao Tue setuju, mari hari ini juga kita angkat sumpah, untuk terus diumumkan kepada semua orang, kemudian kita berpesta. Keduanya lantas saling tanya umurnya ta sang to aku lebih tua belasan taihun, maka tetap dia jadi to aku. Malam itu mereka angkat saudara, sambil membakar kertas kuning dan bersumpah Chong Liu, sambil berlutut di mulut mengucapkan sumpahnya, tapi di hati, dengan kakinya ia mengatakan, tidak. Tidak.